Halo guys, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah seperti janji pak pet sebelumnya ya, di video kali ini kita bakalan ngasih tutorial gimana caranya mandiin musang baby guys. Jadi pak pet harap kalian nonton video ini sampai akhir supaya gak salah faham dan gak salah triknya ya. Karena kalau kalian salah triknya, memandikan musang baby itu sangat berakibat fatal guys. Resikonya gede banget. Jadi pastikan kalian simak video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Oke guys, jadi yang perlu kalian lakukan pertama adalah kalian susuin dulu ya. Kalian dotin dulu musang baby kalian sebelum dimandiin ya guys ya. Jangan sampai kalian mandiin baby musang kalian dalam kondisi perutnya kosong. Karena itu bisa sangat berbahaya juga. Musang baby kalian bisa kembung dan nanti sakit dan akhirnya bisa mati juga guys. Kemudian yang kedua adalah potong kukunya ya. Potong kukunya itu penting karena ketika kita mandiin musang baby, dia bakalan manjat ya. Dia bakalan manjat di tangan kita dan kalau kalian gak potongin kukunya itu bisa bikin tangan kalian baret-baret guys. Kemudian yang ketiga kalian siapkan air hangat ya. Kalian siapkan air hangat. Kemudian kalian siapkan juga samponya buat hewan ya. Atau buat baby manusia juga boleh ya. Dan yang paling penting adalah kalian siapkan tisu kering guys. Karena ini adalah poin utamanya ya. Yuk langsung saja ya supaya musang ini gak keburu ketakutan. Langkah pertama yaitu kalian masukkan musang baby kalian ini sedikit demi sedikit mulai dari ujung ekornya. Kenapa mulai dari ujung ekor? Supaya musang baby kalian itu gak kaget guys. Jadi masukin perlahan ya dari ujung ekornya seperti ini. Nah ini pertama kalinya musang baby ini mandi guys. Dan bisa kalian lihat gak ada kotoran sama sekali ya. Karena pak pet pakai cara kandang bikinan seperti yang ada di video sebelumnya guys. Jadi buat kalian yang belum nonton ya. Kalian wajib nonton supaya musang kalian itu terjaga kebersihannya guys. Karena ini ampuh banget ya. Sudah pak pet praktekin sendiri dan berhasil. Bisa kalian lihat disitu. Musang ini belum pernah mandi sebelumnya dan airnya masih bersih. Itu tandanya musang ini dalam kondisi bersih. Gak ada kotoran sama sekali guys. Kemudian selanjutnya kalian basahin ke badannya guys ya. Nah kalau dia udah mulai tenang kalian lepasin aja seperti ini. Gak apa-apa guys tuh. Mantep banget nih karakternya guys tuh. Biasanya baby musang bakalan takut sama air ya. Cuman kalau airnya hangat. Nah itu membantu musang kalian supaya gak kaget guys ketika dimandiin seperti ini ya. Nah kalian cemplungin aja kayak begini. Kalau airnya hangat biasanya musang baby bakalan tenang. Berbeda dengan menggunakan air dingin ya. Nah ini dia guys. Bisa kalian lihat dia mencoba untuk memanjat di tangan. Itulah gunanya memotong kuku baby musang sebelum dimandiin guys. Oke. Jadi. Jangan terlalu lama kita harus buruan. Karena musang baby itu gak bisa lama-lama basah ya. Jadi kita langsung basahin aja. Hati-hati masuk ke telinganya airnya guys. Pastikan gak masuk ke telinganya. Jadi untuk yang di kepala kalian usap-usap begini aja. Gak perlu disiram guys ya. Di usap-usap begini aja guys. Nah untuk badannya bisa kalian siram-siram seperti ini. Juga gak apa-apa ya. Yang siram. Yang penting basahnya maksimal guys. Atau kalian pegang seperti ini juga gak apa-apa. Tuh. Tenang banget dia. Karena airnya hangat guys. Tapi jangan sampai musangnya. Pemasukan air di hidung atau di telinganya guys ya. Nah kalau sudah dipastikan basah sempurna seperti ini. Kalian langsung aja kasih sampo di badannya guys. Dan kasih samponya. Seperti ini. Oh sebentar. Kita buka dulu guys. Oke. Kasih samponya. Seperti ini. Kemudian kita sampoin musangnya guys. Seperti ini ya. Yang paling penting di musang itu adalah di ekornya. Karena rawan banget kena kotorannya ya. Dibersihin di ekornya seperti ini. Kemudian di anusnya ya. Dan kelaminnya kalian juga bersihin. Kemudian di kakinya. Di kuku-kuku jarinya. Nah itu biasanya rawan banget kotor ya. Depan dan belakang kalian bersihin semuanya seperti ini guys. Nah kasih airnya lagi. Usap-usap lagi ya. Kenapa menggunakan sampo baby atau sampo kucing? Karena sampo tersebut tidak pedih di mata guys. Jadi aman buat baby musang kalian. Tidak bakalan pedih di mata ya. Nah kalau sudah. Kalian langsung. Dibilas aja sampai bersih ya. Gunakanlah bak yang lebar ya. Yang lebar. Supaya. Kalian bisa nampung banyak air ya. Jadi kalau direndam gini. Itu busanya tidak mengganggu guys. Tetapi. Usahakan. Jangan melebihi tinggi dari si baby musang ya. Seperti kalian lihat disitu. Meskipun dicemplungin. Ini tidak tenggelam guys. Dibilas sampai bersih. Supaya musang kalian tidak berketombe ya. Karena baby musang itu juga bisa berketombe guys. Dibilas sampai bersih. Nah. Kalau sudah seperti ini. Sudah bersih ya. Kita agak menjauh dari airnya. Supaya tidak kena air lagi. Kalian tarik perlahan ya. Gosok perlahan dari depan sampai belakang ekornya. Nah. Seperti ini. Tapi jangan kencang-kencang ya. Nanti salah urat musang kalian guys. Seperti ini. Untuk mengurangi airnya dulu ya. Nah. Seperti ini. Habis itu bisa kalian handukin dulu guys ya. Bisa kalian handukin dulu. Tapi karena handuknya masih kotor. Kemarin pak pet habis bersihin. Atau mandiin musang yang gede-gede. Jadi kita tidak pakai handuk. Kita skip handuknya. Yang terpenting adalah. Yang terakhir ini adalah tisu kering guys. Nah. Tisu kering itu ya. Ampuh banget menyerap air ya. Jadi baby musang kalian itu tidak kelamaan basahnya. Jadi bakalan cepat keringnya. Sehingga musang baby kalian itu tidak gampang sakit guys. Ini adalah trik yang paling utama ya. Yaitu penggunaan tisu keringnya guys. Gosok-gosok seperti ini ya. Pokoknya sampai tisu kalian itu tidak basah guys. Kalau masih basah seperti ini. Berarti baby musang kalian belum kering ya. Kalian pastikan baby musang kalian benar-benar kering. Supaya tidak sakit guys. Terutama yang perlu kalian keringkan banget. Itu adalah di bagian perutnya ya. Bagian perut. Anus dan kelamin itu wajib banget kering guys. Nah. Jadi. Seperti inilah. Cara memandikan baby musang berusia 1-2 bulan ya. Jangan sembarangan. Karena kalau sembarangan bisa berakibat fatal guys. Oke. Jadi mungkin seperti itu ya guys ya. Caranya ya. Ini tinggal dikeringin aja pakai tisu kering ya. Secepatnya. Biar musang kalian itu tidak kedinginan. Nah. Kenapa pakai tisu kering ya. Seperti yang Pak Pet bilang ya. Penyerapannya bagus banget guys. Jadi. Musang kalian itu tidak lama-lama basahnya gitu ya. Paling enak. Sebenarnya. Awalnya pakai handuk dulu. Nanti kalau sudah setengah kering. Baru dimaksimalkan pakai tisu basah. Itu kalau kalian pengen ngirit tisu. Eh. Tisu kering maksudnya guys. Jadi itu kalau kalian pengen ngirit tisu keringnya ya. Supaya tidak habis banyak. Karena kalau tidak diandukin dulu. Kalian bakalan habis tisu kering banyak banget guys. Tapi tidak apa-apa. Kalau terpaksa ya. Seperti Pak Pet ini. Karena handuknya lagi kotor. Habis dipakai sama musang yang dewasa. Jadi pakai tisu kering aja. Nah. Ini kan sudah tidak terlalu basah guys. Ini artinya. Musang kalian sudah menuju kering sempurna ya. Seperti ini. Kali lagi yang terpenting adalah di bagian perutnya. Supaya musang kalian itu tidak kembung guys. Tuh. Oke. Mungkin itu dulu guys ya. Pak Pet mau ngeringin ini. Supaya lebih maksimal lagi. Karena kalau sambil konten ini susah banget ya. Untuk ngeringinnya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian semua. Supaya teman-teman kalian tahu juga trik. Untuk mandiin musang baby. Supaya musangnya tetap sehat. Oke guys. Buat teman-teman yang pengen dapetin. Musang baby baja ini. Jangan lupa ikutan giveaway-nya. Dengan cara kalian subscribe. Dan aktif di setiap postingan Pak Pet. Oke guys. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sub indo by broth3rmax